Pak Anies juga tadi secara spesifik ya di pidatonya setelah pendaftaran juga bilang kapal ini sudah siap berlayar gitu dan mengajak para orang-orang yang kemarin-kemarin sempat ragu sempat pesimis akan bisa berkembang, eh bisa berlayar ini kapal akhirnya bisa berlayar juga ini apa yang menjadi, makna apa yang dibalik Pak Anies sampaikan tadi nih Bang Wily kalau Anda bisa menjabarkan sedikit ya pemilu 2024 ini khususnya Philpress 2024 ini kalau nggak ada Anies Baswedan kan rasanya hambar saja, orang akan mempimpa kan ya itu kan yang selama ini digadang-gadang yang diembus-embuskan gitu kan dan hari ini doa-doa dari lorong-lorong rumah, dari gang-gang, dari pabrik-pabrik dari balai-balai di tengah sawah, dari masjid-masjid, dari wihara-wiara, dari kelenteng, dari gereja-gereja terjawab sudah, pasangan ini berlayar ya Anies Baswedan kita antarkan ke KPU inilah Bahteranuh ya yang benar-benar menyongsong fajar perubahan di 2024 ya dan Anies lah faktor pembeda di pemilu kali ini kalau yang lain sudah jelas warnanya, Anies lah yang menjadi deferensiasi utama dan itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat dan sekarang kita bisa merayakan itu tanpa harus berkura-kura, tanpa harus berdiam diri, tanpa harus memakai topeng lagi ayo mari kita sing-singkan dengan baju, kita tunjukkan bahwasannya Anies adalah jawaban atas apa yang selama ini dipanjatkan, apa yang selama ini kita resahkan ya kita misalnya ketika Pak Surya berpidato dalam mendeklasikan Mas Anies sebagai calon presiden the future is Asia, kita melihat kebangkitan India, China, Pakistan, Iran, Korea gitu ya toh kenapa dari dulu Indonesia ini menjadi panglima kok konferensi Asia Afrika, selatan-selatan, ASEAN, organisasi Islam dan lain sebagainya kok sekarang melempen, nah figur Anies adalah orang yang tepat memiliki pergaulan internasional visi yang luar biasa ya dan integritas, kapasitas dia yang cukup mumpuni itu yang menjadi jawaban baksanya, beliulah yang akan bisa mengangkat harkat, derajat dan maruah bangsa ini di percaturan dunia internasional kakak, jadi itu yang diinginkan jadi standar kepemimpinan langsung naik gitu kan, kalau selama ini cuma rata-rata air gitu ya yang penting bisa senyum, bisa joget, bisa nyanyi sedikit, bisa bercanda sedikit ini kan langsung drastis naiknya nih, oh standarnya Anies Baswedan nih, nggak heavy nih gitu ya kelas berat nih gitu, jadi konteks inilah yang kemudian harus patut kita syukuri standar kepemimpinan nasional kita, bahkan internasional kita langsung terangkat itu yang menjadi optimisme kita kakak jelajahi cara baru mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif jadi tahu paling cepat? download Metro TV X10 sekarang